Jun Celinyi sebelah timur, dua orang operator, kecil, lalu lintas, terotuarnya kosong ya buka yang sudah ditanam. Tiga, tangan ke arah selatan, dua adalah underpass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, jumpa lagi dengan saya, Pak Ujita, di channel Kang Tamim. Semoga, sahabat semua, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan di seginya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini, saya sedang berada di area Simpang Susun Celinyi sebelah timur, tepatnya di Kolong Simpang Susun Celinyi. Saya akan melihat situasi di Kolong Simpang Susun Celinyi khususnya, pasca diresmikannya Tonsum Dawo 111, pada tanggal 24 Januari 2022. Ini lalu lintasnya, terasa lenggang, karena trafficnya berkurang, sebagian mungkin sekitar 40% atau 30% sudah beralih ke akses menuju ke tol Celinyi di sisi sebelah utara. Setelah pemasangan lampu, terlihat di atas ada lampu-lampu yang sudah terpasang. Kemudian, terotoar di sisi sebelah utara. Saat ini juga sedang dilakukan pembenahan atau perapian dari gider-gider yang berada di atas Kolong Simpang Susun Celinyi. Kenapanya, sedang dilakukan penambalan atau perapian dari permukaan gider. Terlihat ada boom lift, ini namanya kendaraan boom lift, yang digunakan untuk para pekerja bekerja di keselian atau di atas Kolong Simpang Susun Celinyi. Ada tiga orang dan satu orang operator yang sedang naik menuju ke atas ke permukaan gider di bagian bawah. Untuk merapikan gider-gider yang terlihat agak tompel. Nampak ke arah barat pun, sudah terlihat rapih. Sementara di sisi sebelah selatan, masih belum dirapikan. Masih terlihat ada bundukan tanah dan bongkahan batu. Jadi baru sisi sebelah utara yang sudah dirapikan. Ini sudah ada tanaman ya. Semoga saja tanaman-tanaman di sini bisa tumbuh dengan baik. Sehingga ketika nanti berbunga tanaman begansel ini, pastinya akan menambah cantiknya area Kolong Simpang Susun Celinyi ini. Di bawah jalan masuk dari timur ke Simpang Susun Celinyi atau ke gerbang Tol Celinyi ini. Di samping jalan masuk ke rumah sakit AMC, ini ada satu taman kecil, bungil namun cantik. Ini tamannya kecil, sudah tertata rapih, rumput-rumputnya, kemudian ada tanaman bunga-bungaan, kemudian ada untuk serapan air nampaknya di tengah ada bulatan, kemudian diisi dengan hijung. Meskipun kecil, tapi tanaman ini, ruang ini, sudah ditata dengan apik. Ini jalur ke arah Bandung, nanti akan berbelok. Kemudian di sebelah selatan, berbelok ke selatan adalah jalur menuju ke arah Ranca Eke, Garut, dan Rasik Malaya. Ini trotoarnya sudah dibuat di sebelah utara, dan juga di sampingnya ada ruang kosong juga yang sudah ditanami dengan tanaman yang sama seperti di sebelah timur, yaitu tanaman Bogenville. Nah ini adalah tanaman yang berada di segitiga, jalur ke Ranca Eke, Terasik Malaya, Garut, dan juga jalur ke arah Bandung. Serta di sisi sebelah barat adalah underpass yang keluar menuju ke Ranca Eke, terlihat ada pagar pengaman, nah itu adalah underpass. Dari tol Cilingi menuju ke arah selatan, Ranca Eke, Garut, dan Rasik Malaya. Ini ruang kosong sebelah barat, juga sudah ditanami, tanaman yang sama. Kemudian itu ada segitiga yang sudah di pelur atau di beton, sehingga terlihat terlihat lebih rapih. Ini pandangan ke arah selatan, terlihat arus kendaraan dari arah selatan yang menuju ke dua arah, sebelah kiri kendaraan yang akan menuju ke arah utara, arah Bandung, dan arah Semudang. Sementara kendaraan yang di sebelah kanan, ini adalah kendaraan yang akan menuju ke gerbang tol Cilenyi, yang akan terus melaju ke arah tol Purbalenyi, maupun ke arah tol Cisumdawu, ke arah timur. Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini, hari Kamis 27 Januari 2022. Melihat situasi area Simpang-Susun Cilenyi, khususnya di Kolong Simpang-Susun Cilenyi, sebelah timur. Pasca diresmikannya, penggunaan tol Cisumdawu, seksi 1, Cakalong-Cilenyi, atau Cilini-Rancang-Kalong. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.